yo dan hello guys apa kabar kalian semuanya coy semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian jangan sampai sakit Oke deh langsung pasti kembali lagi bersama Piki disini dan juga debun ya dede buncit waduh debun makin hari makin kece aja coy dia pakai kacamata bulet lagi anjir lucu betco Oke jadi kali ini gua mau melakukan mungkin bisa dibilang profitan gitu ya tetapi gua nggak akan ngemesh project nggak akan ngefarm coy jadi apa yang akan gua lakukan tunggu dulu sebelum kita mulai video intinya kalian harus bayar parkir dulu caranya itu gampang banget kalian tinggal like video ini lalu kalian share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga kalian komentar pokoknya komentar apa aja terserah Oke tidak semua orang mau dan mampu melakukan hal yang ada di video ini jadi enggak harus diikutin enjoy dan nikmati aja coy videonya ya jadi gue itu sebenarnya lagi ngemesh project ya tapi berhubung gua nggak tahu nih antar server atau jaringan gua tapi gua pede banget sama jaringan gua jaringan gua enggak enggak ada masalah berarti iya bisa dibilang ini servernya ketika gua lagi nge-plan nge-splice ya nge-harvest itu miss mulu coy bolong-bolong ya farm kita coy aduh jadi gua ngemesh projectnya membutuhkan waktu yang sangat lama dari biasanya kan anjing banget ya jadi gua memutuskan untuk buat video ini dulu aja deh tadinya mau habis mes kan video ini tuh tapi ya udahlah ya jadi intinya gua disini mau melakukan profitan bisa dibilang profitan bisa juga dibilang kalau misalkan kalian mau naikin roll bisa Iya tentang apa sih jadi gue disini mau melakukan profitan dari star captain coy Iya nah kalian bisa lihat ini di roll quest ya ada star captain dan kalian kalau bisa minimal role levelnya level 3 coy minimal ya kalau bisa nih untuk kalian yang mau belajar-belajar star captain atau naikin roll dari star captain ini kalian bisa nonton aja video gua tentang yang start opi ya ya start captain ini misinya atau tugasnya itu melakukan start opi ya coy Jadi kalian bisa nonton aja tuh tutorialnya udah lengkap start opi mulai dari kapal-kapal yang level bawah sampai grow laktus itu ada semua dari sini gua mau melakukan profitannya Oke sekali lagi gue ingetin minimal level level 3 ya tapi kalau lebih kalau kalian level 7 8 9 10 bahkan ya full gitu itu lebih bagus tapi di sini si debun roll star captain nya level 3 ya si debun Oke yang pertama kita akan lakukan yaitu kita so pasti harus cari pek dulu pek galaktik gudis ya kalau misalkan di store games nah kalian bisa klik aja activity terus kalian lihat nih ini dia jadi kita butuh pack ini coy galaktik gudis yang dimana isinya start tools dari galaktik gudis ya masing-masing dapet berapa masing-masing dapet lima coy dan isinya ada 12 start tool 12 item Oke jadi gua nggak akan beli di game store karena mahal banget games lagi mahal ya gua juga atau nih kalau misalkan kita beli pek kayaknya bakal lebih mahal juga karena games lagi naik coy dan saja kita akan cek di word yang namanya by pack ya Nah kita lihat dulu apakah ada yang jual gaya by gala 52 ada yang mau beli katanya Wow katanya gue nanya karena red gala berapa katanya 9,5 coy buset 9,5 wl perpeknya pada jual 9,7 katanya Wow haduh dan gue disini kayaknya bakal modalin berapa ya mungkin 40 pek kali ya 40 pek eh berarti kurang lebih gua harus ngeluarin 4dlan ya lumayan lah ya ya pokoknya sedapetnya aja deh 20-50 pek galapek kalau dapet 30 ya syukur dapet 40 ya syukur juga gua akan cari dulu kalau misalkan di word by pack nih kayaknya bakal agak lama ya gua harus sabar coy carinya hmm oke gua sambil-sambil cari di grup-grup discord juga siapa tuh ada yang yang jual gitu ya 40 pek biar kita langsung bisa sikat Oke jadi gua akan cari dulu packnya lanjut yo guys jadi gua dapet 80 pek ya dengan red harga 9,8 wl 1 peknya dan disini ada 80 pek gue kayaknya over deh kayaknya kebanyakan coy 80 pek jadi mungkin nanti gua pakai setengah aja kita akan eh tes ya tes profit 40 pek aja coy jadi kalau misalkan kalian modalin 40 pek dan kalian beli di harga 9,8 berarti ya modalnya kurang lebih 392 ya sip jadi langsung aja kita akan melakukan persiapan ya toolsnya sudah kelar nih sudah kita beli oke selanjutnya adalah kita butuh starship ya starshipnya gua mau beli yang merah aja coy ini ya 30 wl anjur defending 30 wl coy eh kalau enggak gua kayaknya punya deh bentar nah jadi kayaknya gua bakal pakai sip ini aja ya starship ini aja ini juga sektornya nah sektornya alpha ya masih di bawah banget Oke berarti untuk starshipnya sudah ya sudah punya jadi kalau misalkan kalian mau beli ya mau pakai yang hyper yang merah atau yang biasa aja ya silahkan coy bebas ya starshipnya ya selanjutnya gua mau beli gemo coy gemo net kita coba cek ke by gemo by gemo nah gemo net ini ya aduh mahal juga 13 wl satunya cek wah ada orang beli dong ya ya udah deh kita beli aja ya 5 biji aja coy 65 wl tip gemo sudah terus tuh sudah hmm apalagi ya bentar-bentar kapalnya pakai pendukung nggak coy biar nggak biar ada efek-efek kayak mantap gitu kayak pakai sign station kayak gitu ya yang buat ngurangin skill file gitu ya itu apa ya anjing aku lupa co tapi kalau misalkan kalian mau pakai makanan skill spice juga silahkan tapi kan mahal ya ya udah deh mungkin gua pakai tools ini aja coy galatik tool sama gemo aja waduh dan juga di sini gua sudah ngosongin backpack nih nanti bakal kelihatan apa aja yang didapet gitu ya jadi untuk sektornya ini kan pertama apa nih dan gua nggak akan di apa terus pokoknya kita naikin sektornya sampai ke Epsilon Oke di Epsilon baru kita sikat-sikat habis terus-terusan pokoknya jangan dinaikin lagi kalau udah Epsilon Oke kita ambil dulu toolsnya kita ambil 40 pek aja dulu ya jadi nanti kelihatan coy berapa gitu kan profit dari 40 pek 40 pek itu berarti masing-masing 200 tools ya kalau untuk star fullnya dapet 1000 Oke sekali lagi gua ingetin kalau kalian nggak ngerti tentang startopia kalian bisa nonton aja ya tutorial startopia ya gua udah pernah buat videonya ini gua akan langsung aja melakukan startopia di alpha sektor coy sip let's go warfare data anjing aku lupa co data itu ngapain ya data itu pokoknya diawali dengan drone terus tele ya terus scan tele lagi baru dog Nah itu data ya sip jadi seperti itu kita udah langsung aja eksekusi pakai gemo ya mana gemo gemonet nah kita konsumsi gemonetnya dan dia ngasih efek selama 30 menit let's go kita cobain 30 menit pertama etek-etek itu kalau nggak salah tak drone dulu terus eh defense pakai seal terus torpedo torpedo Nah seperti itu ya Nah kalian bisa lihat juga game sangat bertambah jadi gemonet itu buat apa ya ngasih ngasih buff kayak double games gitu kalau kita ngelakuin sesuatu ya jadi kita akan lihat tadi awalnya berapa sih 29.000 ya kita akan lihat ya profit-an dari gamesnya juga berapa windy day windy day apa cop windy day itu drone tele aduh file coy tele scan tele tele scan tele sip lanjut lagi data data itu berarti scan dulu eh apa co anjing aku lupa tele dulu tele 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 scan tele dog nah sip lanjut lagi dark sheet drone tele ai torpedo torpedo aduh skill file torpe aduh jangan bilang gagal torpedo lagi nah gila lihat gamesnya deres banget coy ini aduh di alpha doang mantep ya belum kita profit-an dari space rock gitu kan roll level 3 dari games Iya belum dari item-item kayak grizzak gitu nanti ya tapi kalau di alpha sektor belum dapet ya belum bisa dapetin grizzak coy ya udah deh gua akan percepat aja coy untuk ke 30 menit ya game onet pertama ini dapet berapa gamesnya nanti kita bisa lihat oke my can see breakaway lost inside thinking about better days do you ever get used to the pain selamat menikmati kalian apa kabah kita lihat Terima kasih telah menonton! 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 bukan startopia lagi atau ngegalak lagi ya itu bisa coy ingat jadi ini belum habis ya tapi kayaknya gua cukupkan sampai sini aja kita akan lihat nih berapa profitnya dan kalian bisa lihat Gems gua Gems gua sudah 121.000 ya yang dimana awalnya itu Gems 29.000 ya berarti kurang lebih dapet Gems 90ribuan cuma satu jam doang coy Iya gua pakai game monet dua kali dan perlu kalian ketahui game monet ini kalau kita melakukan startopia pakai game monet itu sekali sukses melakukan perjalanan ya starshipnya itu dapet 500 Gems coy jadi ya memang startopia ini paling gede misinya kalau kalian pakai game monet dapet Gemsnya beuh ajib coy Terus juga gua dapet bless Imperial starship bless ini didapet di bawah sektor Epsilon dan di Epsilon gua dapet Stellaric starship belas dapet 3 biji coy Wow terus juga ada ini starship console panel 10 per WL space rocknya gua dapet 78 Terus juga ada ya item-item wall kayak gini background dan juga ada item-item ya kayak starship starship kayak gini buat buat ngelengkapin kapal gitu ya Wow lumayan-lumayan coy terus juga Wow droid pet grizzaknya gua dapet 3 biji coy eh gua bawa ngasih awal-awal enggak bawa ya nggak bawa gerizak coy jadi gua dapet 3 biji gerizaknya Wah lumayan nih coy Terus juga ada item-item kayak gini ya pakaian-pakaian Apakah ini balik moda kalau misalkan 40pek berarti modal kita kurang lebih 4dlan ya 390 wlan coy gua akan drop-drop dulu item-item yang gua dapet ya Nah mungkin ini aja coy yang gua bakal hitung ya untuk sisa-sisanya ya ya anggap aja abaikan coy jadi kita akan berhitung ini tuh bles murah ya cuma 5wl kalau nggak kita cek-cek dulu deh harganya ya enggak gua lagi ada di word orang nih di discord gua dapet ini word yang jualan item-item dari startopia Wow space rock 2wl satunya disini coy apalagi sih tadi yang tidak punya nah Jolly Jolly 5wl Witter Star gazingnya 5wl terus telarik 9wl ya grizak 45 anjir mahal Uga waduh oke 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 nah konsol panel 10 per wl coy Nah untuk yang bles biasa 5wl kita hargain tadi ini untuk harga yang stelarik bles 9wl ya gua hargain 10wl aja coy jadi 30 space rocknya gua mau jual 1,5 ya per isnya jadi 78 kali 1,5 kurang lebih 117wl untuk starship konsol panel ya ini kalau nggak salah namanya 10 per wl jadi kalau gua jual dapet 8wl nih coy terus juga ada grizaknya tadi 45 ya kayaknya kalau gua jual 50 lah aku deh ya 45 kali 3 yaitu 135 wl eh untuk Twitter ya Witter Star gazing tadi cuma 5wl doang ya satunya jadi 20wl ini kalau gua total semuanya udah 325 wl nih coy untuk item-item yang ini itu ya dan juga dari gamesnya kalian bisa lihat gua dapet 90ribuan Wow satu jam 90ribu coy kalau nge-farm kita nge-break sejam itu enggak cukup ya jadi modalnya kalian bisa perhitungkan aja 40pek modalnya kurang lebih 4dlan buat beli gemo ya pokoknya 4dlan tuh untuk item-itemnya terus item-item ini kita jual nih udah dapet 320-an wl ditambah games nih kita bisa beliin pack-pack apa aja gitu ya yang lagi trending atau yang lagi mahal gitu bah profit coy profit ya Oke gimana menurut kalian apakah udah ada yang pernah melakukan gemo ya gemo net saat kalian melakukan startopia misi gitu ya terus juga eh dapet space rocknya berapa dapet gerizaknya berapa apakah kalian pernah juga ngelakuin gemo net di startopia yang sektornya grow laktus gitu atau sektor-sektor yang tinggi kita bisa sharing-sharing di kolom komentar oke dan semoga aja kalian bisa nangkap kesimpulan dari video ini coy startopia plus gemo itu sangat recommended ya apalagi gamesnya wow banget 500 games per sukses melakukan startopia sip sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa kalian bayar parkirnya Piki disini dan juga debun ya sampai ketemu di next video kalau misalkan ada kata-kata yang salah tolong diperbaiki atau kurang-kurangnya informasi kalian bisa perbaiki aja di kolom komentar oke dadah thank you dadah selamat menikmati Terima kasih telah menonton!